Halo semuanya, balik lagi dengan aku Febri di Game Toro Fantasi Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang raid yang baru, yang kurang lebih yang ini Jadi kita disini tuh raid di level 70 yaitu lawan sinemesis ya, kurang lebih seperti ini ya Jadi untuk masuk kesini rekomendasi CS nya 48 ribu ya guys ya Tapi disini gue pribadi mungkin lo bisa masuk ke CS kalau misalkan minimal banget Bagi gue sih kayaknya 42 ribu, 3 ribu lah, 43 ribu lah kurang lebih seperti itu Jadi biar ada damage nya dan HP lo gede juga Kurang lebih seperti itu Jadi kalau misalkan mau masuk kesini ya, lo jangan beban-beban banget Soalnya kasian juga buat temen-temen Tapi intinya kalau misalkan kalian kurang dari CS ya, kurang dari segitu Kalian mungkin bisa pakai fortitude atau nggak jadi healer aja Jadi biar jatuhnya nggak terlalu beban banget Kasian juga temen-temen yang mau ini terus ketemu lo yang ngeboban itu kayak agak gimana gitu Oke intinya lo kalau misalkan nggak ada damage, lo bisa pakai fortitude atau nggak pakai healing aja ya Kurang lebih seperti itu Sebelum kalian masuk, kalian usahakan buat nge-set relic kalian Nge-set relic kalian yaitu ada rekomendasi 3 relic yang mungkin kalian harus pakai Kalau misalkan kalian nggak punya ya boleh pakai alternatifnya apa aja Tapi ini relic sangat berguna banget buat di raid sekarang Yaitu pertama adalah ini si alternate, si destiny Karena ketika kalian itu HP-nya di bawah 20% itu dari keserangan musuh itu kayak lo tuh nggak bakal berkurang tuh HP-nya Di bawah 20% kurang lebih kayak lo tuh bakal kebal gitu Selama 8 detik itu kurang lebih seperti itu Asalkan lo ada di dalam lingkarannya nih lingkarannya kurang lebih Ini nih nih ketika lo HP-nya di bawah 20% ya Nanti kalian langsung pakai ini aja Kalian intinya ada di lingkaran ini Ini terus kalian usahakan 8 detik itu kalian nge-heal gitu Kurang lebih seperti itu ya Itu bagus banget Oke kita lanjut di relic selanjutnya itu kalian bisa pakai relic ini Relic si hologram ini karena ini bagus banget buat ngancurin shatter musuhnya Jadi kurang lebih seperti itu Dan bisa jadi lo bisa relic yang ini Nah ini penting juga Karena disini kalau misalkan kalian kena tabuk otomatis yang pecahnya itu shield duluan Kurang lebih seperti ini dibaratkan kayak shield gitu Ini penting juga kalau misalkan kalian nggak punya relic-relic SSR gitu Mungkin ini bisa lo pakai ya Ya mungkin itu aja sih Sisanya mungkin relic-relic lo tambahan boleh Silahkan tambahin aja di deskripsi ya di kolom komentar sorry Oke kita lanjut aja langsung ke gameplaynya Oke jadi ketika disini usahakan kalau misalkan kalian men-solo Kalian langsung pencet aja bagian ini ya guys Yang sebelah kanan ini kalian lihat disini udah pada masuk semua belum Oke udah masuk semua belum Jadi intinya kalian lihat aja playernya udah pada masuk belum Kalau misalkan ada yang ninggal lo tinggal aja Soalnya kalau misalkan kurang dari 8 orang mungkin bakal lama Jadi mending lo keluar juga sama Oke kalau misalkan udah gitu kalian langsung masuk aja Oke let's go Jadi buat cara raid di level 90 ini Eh 70 ini Lo tuh boleh matiin yang mana dulu Sebebas atau yang ini atau yang ini kalian bebas Tapi intinya Jangan nyatuin mereka berdua nyatu gini nih Kalau nyatu gini mereka yang ada tuh bakal kayak ngeheal terus gitu Nah jadi kita disini butuh yang namanya agro Nah kalau misalkan kita ke agro Gimana caranya liat agro Agro tuh ini nih Ini si NX Emble tuh yang lagi diincer Nah sebisa mungkin si orang itu tuh kayak Ngejauhin gitu Satu gitu Seter 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 Lambatnya Kambing 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 Oh itu bola-bola itu tuh Bola-bola Saya kucing oke udah mati Nice Let's go let's go Pukulin pukulin Hajar 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 Wih dia nge-seal Kok nge-seal sih Ngapain nge-seal kamu Dede Nice Easy men Easy 250 doang lagi Yah Nih sakit banget ini damage Yang ini nih Oke Nah buat kalian yang mau top up Genshin Impact atau Toro Fantasy Kalian bisa banget nih kunjungi jajan game store Tempat top up murah Aman Cepat Dan legal Sudah pasti dilengkapi google invoice juga Jika kalian ingin top up Jangan lupa gunakan kode yang ada di deskripsi Agar bisa mendapatkan potongan harga Lebih murah lagi Dan gak cuman Genshin Impact dan Toro Fantasy aja Ada banyak game lainnya Seperti Mobile Legends Hone G Impact Ark Knight Dan masih banyak lagi Dan buat kalian yang nge-top up Langsung aja cek link di deskripsi